Intro Seperti yang telah dinyatakan di dalam media dan seperti yang telah dikatakan SPRM bahwa baru-baru ini Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancangan utama dalam siasatan kes meminta rasuah dan menerima rasuah sebanyak 400 ribu ringgit Wow! Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Adakah ini salah satu petanda bahwa bekas Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin memang sah akan dijatuhkan hukuman penjara dan akan didenda membayar ganti rugi akibat rasuah dan pengubahan uang haram Seperti yang telah dinyatakan di dalam media pada hari ini Kes Jana Wibawa yang dikemukakan SPRM kepada Parti Bersatu dan Datuk Roy bekas timbalan pendaftar mahkamah Pada hari ini Datuk Roy dibebaskan daripada Rehman di dalam penjara Wow! Satu lagi kejutan buat seluruh rakyat Malaysia Pada hari ini Datuk Roy bakal dibebaskan daripada Rehman yang telah dikenakan terhadap beliau Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar Mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini Terima kasih semua Baru-baru ini di dalam satu media mengatakan Info yang saya ambil saya dapat daripada BH Online Ianya berkata Lelaki yang dikenali Datuk Roy dan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah yang direman bagi membantu siasatan berhubung program jana ekonomi pemerkasanan kontraktor bumi putra berwibawa iaitu program jana wibawa dilepaskan bermula hari ini dengan jaminan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Peguam Belah kedua-dua lelaki berkenaan Fahmi Abdullah Moin juga berkata Magistrit Mahkamah Putrajaya Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan anak guam dilepaskan masing-masing dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan Datuk Roy ditahan ketika memberikan keterangan bagi membantu siasatan mengikut session 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM pada jam 3 petang ismin lalu Magistrit Kuala Lumpur juga Norilyana Hanim Abdullah Halim kemudian membenarkan lelaki yang berusia 54 tahun itu di reman 3 hari dan melepaskan suspek dengan jaminan SPRM pada Kamis lalu pada hari yang sama juga Datuk Roy ditahan semula sebelum Mahkamah Majistri Putrajaya menyambung reman 4 hari lagi yang berakhir pada hari ini sebelum ini Datuk Roy diburu SPRM kerana dia didakwa menjadi perancangan utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM 400 ribu ringgit bagi mengelakkan siasatan membabitkan program jana Wibawa 4 individu yang termasuk seorang pegawai SPRM ditahan namun dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berkenaan atas tujuan yang sama Datuk Roy yang beralamatkan di Kuantan Pahang pernah dipenjarakan kerana terbabit kes rasuah bekas timbalan pendaftar pula ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada jam 9.30 malam pada Jumaat lalu sebelum direman selama 3 hari yang berakhir pada hari ini suspek yang berusia 50 tahun itu disyaki cubah bersubahat meminta uang suapan yang berjumlah coba anda bayangkan dan agak-agak berapakah jumlah suapan yang dimintakan suspek yang berusia 50 tahun itu yaitu Datuk Roy disini media mengatakan bahwa jumlah yang diminta sebanyak 2 juta ringgit bagi membantu menyelesaikan kes siasatan SPRM terhadap seorang ahli perniagaan yang sudah dituduh berkaitan projek tersebut lelaki itu juga dipercayai meminta suapan sebagai balas seperti meminta pihak SPRM menukar keterangan yang tertuduh kepada saksi dan menukar pertuduhan rasuah kepada pertuduhan alternatif suspek pernah bertugas sebagai timbalan pendaftaran mahkamah di Putrajaya sebelum bersara pada Disember 2021 wow ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini nampaknya pada hari ini di media ini berkata kes Jana Wibawa yang dikenakan kepada tertuduh yaitu Datuk Roy hari ini dibebaskan daripada Reman wow adakah ini salah satu petanda bahwa bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bakal dibebaskan dan dilepaskan daripada kes tuduh kes yang telah dilontarkan terhadap beliau seperti mana yang dilontarkan kepada bekas Perdana Menteri masa itu yaitu Najib Razak ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia adakah bersatu bakal seperti yang telah dinyatakan di dalam media dan seperti yang telah dikatakan SPRM bahwa baru-baru ini Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancangan utama dalam siasatan kes meminta rasuah dan menerima rasuah sebanyak RM400 ribu ringgit wow ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini adakah ini salah satu petanda bahawa bekas Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin memang sah akan dijatuhkan hukuman penjara dan akan didenda membayar ganti rugi akibat rasuah dan pengubahan uang haram seperti yang telah dinyatakan di dalam media pada hari ini kes Jana Wibawa yang dikemukakan SPRM kepada Parti Bersatu dan Datuk Roy bekas timbalan pendaftar mahkamah pada hari ini Datuk Roy dibebaskan daripada Rehman di dalam penjara wow satu lagi kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Datuk Roy bakal dibebaskan daripada Rehman yang telah dikenakan terhadap beliau oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini terima kasih semua baru-baru ini di dalam satu media mengatakan info yang saya ambil saya dapat daripada BH Online ianya berkata lelaki yang dikenali Datuk Roy dan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah yang direman bagi membantu siasatan berhubung program jana ekonomi pemerkasanan kontraktor bumi putra berwibawa iaitu program jana wibawa dilepaskan bermula hari ini dengan jaminan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM peguam belah kedua-dua lelaki berkenaan Fami Abdullah Moin juga berkata magistrit mahkamah putrajaya Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan anak guam dilepaskan masing-masing dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan Datu Roy ditahan ketika memberikan keterangan bagi membantu siasatan mengikut session 17 dalam kurungan E akta SPRM 2009 di pejabat SPRM pada jam 3 petang ismin lalu magistrit Kuala Lumpur juga Nuriliana Hanim Abdullah Halim kemudian membenarkan lelaki yang berusia 54 tahun itu direman 3 hari dan melepaskan suspek dengan jaminan SPRM pada Kamis lalu pada hari yang sama juga Datu Roy ditahan semula sebelum mahkamah magistrit putrajaya menyambung reman 4 hari lagi yang berakhir pada hari ini sebelum ini Datu Roy diburu SPRM kerana dia didakwah menjadi perancangan utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM 400 ribu ringgit bagi mengelakkan siasatan membabitkan program jana wibawa 4 individu yang termasuk seorang pegawai SPRM ditahan namun dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berkenaan atas tujuan yang sama Datu Roy yang beralamatkan di Kuantan Pahang pernah dipenjarakan kerana terbabit kes rasuah bekas timbalan pendaftar pula ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada jam 9.30 malam pada Jumaat lalu sebelum direman selama 3 hari yang berakhir pada hari ini suspek yang berusia 50 tahun itu disyaki cubah bersubahat meminta uang suapan yang berjumlah cuba anda bayangkan dan agak-agak berapakah jumlah suapan yang dimintakan suspek yang berusia 50 tahun itu yaitu Datu Roy disini media mengatakan bahwa jumlah yang diminta sebanyak 2 juta ringgit bagi membantu menyelesaikan kes siasatan SPRM terhadap seorang ahli perniagaan yang sudah dituduh berkaitan projek tersebut lelaki itu juga dipercayai meminta suapan sebagai balas seperti meminta pihak SPRM menukar keterangan yang tertuduh kepada saksi dan menukar pertuduhan rasuah kepada pertuduhan alternatif suspek pernah bertugas sebagai timbalan pendaftaran mahkamah di Putrajaya sebelum bersara pada Disember 2021 wow ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini nampaknya pada hari ini di media ini berkata kes Jana Wibawa yang dikenakan kepada tertuduh iaitu Datu Roy hari ini dibebaskan daripada Reman wow adakah ini salah satu petanda bahwa bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bakal dibebaskan dan dilepaskan daripada kes tuduh kes yang telah dilontarkan terhadap beliau seperti mana yang dilontarkan kepada bekas Perdana Menteri masa itu yaitu Najib Razak ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia adakah bersatu bakal membara selesai sahaja perbincangan berkaitan dengan kes rasuah dan pengubahan wang haram jangan lupa tinggalkan komen anda oke baiklah setakat ini channel 4x dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi bagi yang baru saja melalui channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share video ini salam jumpa dan salam kenal bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati